Yaitu kebiasaan untuk menggadaikan future income, income yang akan datang kita gadaikan sekarang supaya kita mendapat kesenangannya sekarang. Hai, jumpa lagi dengan saya Susana Chandra dengan episode Smart Family, Happy Family. Kali ini kita akan lanjut untuk berbicara berbagai kebiasaan yang tetap bikin kita menjadi miskin. Oke, kita sudah bicara dengan kebiasaan pertama, kita akan mulai dengan kebiasaan yang kedua, yaitu kebiasaan untuk tidak berani untuk bilang tidak. Nah, manusia itu adalah makhluk yang hidup di dalam komunitas, yang biasanya satu komunitas itu akan memiliki ciri-ciri atau perilaku yang mirip-mirip. In order to be accepted, supaya diterima dalam komunitas itu, biasanya kita akan bertindak dan berperilaku seperti teman-teman lainnya. Nah, jadi kalau di grup sepedahan kalian, beberapa sudah beralih pakai sepeda Brompton yang katanya mahal, biasanya sudah ada drive atau keinginan untuk keep up untuk memiliki sepeda yang sama. Nah, permasalahannya adalah kalau dananya ada, it's okay. Tetapi kalau dana yang diada-adain, nah itu dia adalah tantangannya. Oke, kita lanjut dengan kebiasaan ketiga, yaitu kebiasaan untuk menggadaikan future income. Income yang akan datang, kita gadaikan sekarang supaya kita mendapat kesenangannya sekarang. Gampang banget loh, credit card, ya kan, mau beli TV, mau yang 65 inch, bisa, cicil. Beli tiket pesawat untuk holiday, cicil 12 bulan tanpa bunga. Seneng kan? Saya juga seneng, kan lumayan kesannya ngehemat. Nah, tantangannya adalah, ini seringkali kita tuh bablas, keasikan spending. Yang ada, bulan-bulan depan, pada saat gajian, itu uangnya itu sebenarnya sudah harus dialokasikan untuk cicilan-cicilan tersebut. Karena income tersebut sudah kita gadaikan. Nah, kalau nggak ada sisa gimana? Problemnya adalah kebanyakan tidak bersisa dan juga bisa-bisa menjadi minus. Dan ini yang saya bilang, kemudian kita masuk ke dalam yang namanya rate race. Rate race itu adalah, kalau kita lihat hamster ya, lagi berlari dalam suatu wheel, dia lari kenceng, terus, tapi tidak kemana-mana. Energi habis, tetapi tidak menghasilkan. Itu yang biasanya terjadi dan itu adalah salah satu kebiasaan yang membuat kita tetap miskin. Nah, kebiasaan keempat adalah kebiasaan untuk tidak melakukan perencanaan. Misalnya nih, gegara tidak menjatuhalkan, kita telat bayar kredit card, kita telat bayar cicilan rumah, bunga dan dendanya itu tinggi loh. Ya, ini adalah expense yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian belanja tanpa rencana. Coba aja ibu-ibu masuk ke supermarket tanpa shopping list. Nah, biasanya keluar itu ada sekitar dua atau tiga tas belanjaan yang tadinya tidak ada di dalam rencana kita. Itu adalah ekstra-ekstra biaya yang kita keluarkan. Itu adalah beberapa kebiasaan yang juga membuat kita tidak memiliki sisa uang yang dapat kita investasikan. Nah, cek lagi nih dari empat kebiasaan tersebut di atas, mana yang bisa kita hilangkan, mana yang relevan bagi kita semua. Smart Family itu start with you. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai next week, bersama saya Susana Chandra dalam episode Smart Family, Happy Family. Bye! Kita itu memiliki kebebasan untuk menggunakan uang kita atau income kita. Tetapi kita tidak akan terbebas dari konsekuensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.